Intro Tidur di rampok, repotin Oke, setelah beberapa ahli IT yang sudah hadir di sini Ibu Leoni boleh, yang pertama setelah Ibu Leoni Itu viral padahal itu spontan hari itu Dari logika dulu Saya turun saja, takut jatuh Saya beri judul, akan lihat Saya sudah juga, kalau di data itu juga ada Hal-hal yang dalam mengungkul Tanpa meng-entry data Jadi perhitungan itu sampai malang Karena gak ada saksi Ya samalah, dulu Ibu-Ibu nuci Terus, sekarang Pemirsa sejumlah pakar IT Ia memaparkan data serta hasil analisa mereka Terkait dengan kinerja Sirekap Ia menjadi instrumen untuk memperoleh informasi Dalam penghitungan suara pemilu 2024 Guru Besar Hukum Bidana Romli Atmasosbita Menyatakan proses Sirekap Menjerumuskan penghitungan suara Yang dilakukan di TPS-TPS Bukan menjadi solusi untuk memaparkan data hasil penghitungan cepat Ia menganggap Sirekap justru menjadi sumber masalah utama Dalam hal penghitungan suara Proses Sirekap itu Menjerumuskan Menjerumuskan perhitungan suara Yang dilakukan di TPS-TPS Tapi kemudian jadi masalah Sumber masalah kita itu di Sirekap Yang kedua Tidak mungkin Sirekap berjalan sendiri tanpa manusia Dan itu juga karena memang manusianya Yang menggunakan Sirekap Yang memang tidak punya etikat yang baik Akhirnya sampai dikoreksi bergulang-gulang Itu sesuatu yang tidak jelas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!